Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selang sekali pada kesempatan yang baik ini Allah bertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tersurah Kearibahan bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita Tunggu sahabatul uthmanya ketika di dunia Dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi Satu amalan yang sungguh luar biasa dasyatnya Yaitu dengan judul Jika usai duha Baca istighfar ajaib ini Insya Allah diberi umur panjang Dan rezeki yang banyak Salat duha Bagi kita orang muslim Dan yang beriman Dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Bahwa kita Dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha di pagi hari Meskipun ini amalan sunnah Tetapi ini sunnah yang mu'agadah Atau yang dianjurkan untuk dikerjakan Walaupun tidak mengerjakan pun juga Tidak ada masalah Karena Barang siapa yang mengerjakan sunnah Maka akan diberi pahala Sementara yang tidak Tidak akan berdosa Namun sangat rugi Karena Rasulullah sudah menganjurkan Untuk selalu mengerjakan sholat duha ini Berkaitan dengan pahalanya yang sungguh luar biasa Apalagi jika kita Usai Sholat duha Membaca istighfar Yang sangat ajaib ini Maka insya Allah Kita akan diberikan umur yang panjang Untuk toat kepada Allah Dan tentu saja Allah juga akan memberikan Rezeki yang banyak Karena kita akan diampuni dosa-dosanya Setelah selesai sholat duha Ada satu amalan yang sungguh luar biasa Hal ini Kita ambil dari kitab Fi Al-Adab Al-Mufrod Nomor 653 Dari hadis riwayat Imam Bukhari Ada pun doanya Setelah kita Selesai sholat duha Jangan lupa untuk selalu Mengucapkan kalimah Kalimah tawhid Sebagai awalan Walaupun hanya tiga kali Allahumma'ini as'aluka Bi'anni as'hadu anna ka'antalloh La'ilaha illa antal ahadu somatul ladhi lam yalidu Walam yuladu walam yakullahu kufuan ahadu Sebanyak tiga kali Kemudian ulangilah lagi Membaca istighfar Istighfar yang kali ini Sesuai dengan hadis nabi dari riwayat Imam Bukhari Anda bisa mengerjakan ini jika Anda tidak hanya ingin mendapatkan ampunan saja tetapi juga ingin punya umur yang panjang tetapi taat kepada Allah dan ingin rezeki yang banyak karena mendapatkan ampunan dari Allah Maka sebaiknya Anda membaca doa istighfar ini sebanyak seratus kali Adapun bunyinya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Wa'atil khayati ala ta'atik Wa'ahsin amali waghfirli Sungguh sangat pendek sekali Bismillahirrahmanirrahim Wa'atil khayati ala ta'atik Wa'ahsin amali waghfirli Kami ulang Sekali lagi Agar jelas Wa'atil khayati ala ta'atik Wa'ahsin amali waghfirli Ada pun artinya adalah sebagai berikut Panjangkanlah hidupku Untuk patuh padamu Allah Perbaikilah amalku Dan ampunilah aku Sungguh luar biasa Walaupun pendek Artinya Kami ulang lagi Panjangkanlah hidupku Untuk patuh padamu Perbaikilah amalku Dan ampunilah aku Yaitu seriwayat imam bukhori Itu bagaimana cara membacanya Sebanyak berapa Yaitu sebanyak Seratus kali Jadi nabi Sering beristighfar Satu hari Satu malam Tidak kurang dari Tujuh puluh kali Maka Hitungan yang paling Cukup Yaitu Membaca Sebanyak Seratus kali Setelah itu Anda boleh Lanjutkan dengan Membaca Asma'a rezeki Dan setelah itu Akhirilah Dengan Doa Khusus Sholat Keduhan Demikian yang dapat Kami sampaikan Ada kekurangan Kekilapan kami Mohon maaf Akhirul kalam Bila hitau Baik Walidayah Walidayah Walidbar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh